Bungar, siap Berapa banyak sekarang peternak ayam yang terancam gulung tingkar? Hampir semua Semua itu jumlahnya berapa? Kalau yang saya atas nama PPUN Asasius PPUN, Perimpunan Peternak Ungar Senantara Mungkin sekarang sekitar 30-an Kalau kondisi ini dibiarkan, semua habis Jadi 30 peternak Yang tersisa hari ini tinggal 30 Kurang lebih 30 Peternak khusus PPUN ya Dulu 130-an 130 Kenapa bisa turun jadi 30? Ya ini karena iklim bisnis di Ungas ini ya seperti ini kondisinya Tidak ada jaminan kita bisnis di Ungas ini Beternak ini ada keuntungan Kenapa? Orang tiap hari makan ayam? Betul memang makan ayam Tapi disini kan integrator itu ikut Integrator itu apa? Integrator itu perusahaan yang dia punya dari puluh sampai kehilir Apa aja yang dia produksi? Mulai dari parent stock Itu ibunya, orang tuanya si anak, bibit anak ayam Terus anak ayam DOC itu kan day old chicken Jadi ayam bunga satu hari PS itu juga bisa dibilang DOC Jadi ada DOC PS, ada DOC FS Nah kalau kita naik ayam ini FS namanya final stock Terus mereka juga produksi makanannya Terus mereka juga produksi obat-obatannya Pakannya itu apa? Jagung ya? Salah satu bahan batunya jagung Terus apa? 50-50% itu komposisi dari pakan itu adalah jadi jagung Jadi para integrator ini menguasai dari hulu ke hilir? Siap Pertanyaan saya singkat Diperbolehkan atau tidak lewat undang-undang di Indonesia Bahwa perusahaan-perusahaan itu menguasai dari hulu ke hilir? Diperbolehkan 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 Itu aturan hukumnya bilang boleh seperti ini? Diperbolehkan Oke Nah sementara peternak rakyat itu, peternak ayam yang rakyat Yang kelas menengah ke bawah itu Mereka karakternya menguasai dari hulu ke hilir atau enggak? Tidak Tidak Dan pemerintah juga Saya juga sekarang mau mencoba ke pemerintah untuk dikasih kesempatan Bahwa peternak rakyat ini melalui kooperasi itu untuk Dikasih pinjaman uang? Bukan dikasih pinjaman Dikasih kesempatan itu untuk ada import kuota GPS Apa itu? Kuota import green parent stock Itu Baik Nah saya balik ke yang mereka yang sudah mati tadi itu 130 jadi tinggal 30 hari ini di anggota Anda Kemana mereka sekarang? Ya mereka Beralih ke usaha yang lain Nah yang 30 kenapa bisa bertahan? Itu bisa bertahan ya karena Kita masih Masih ada sisa uang yang ada gitu Masih punya uang lah gitu Karena ada uang lebih lah ya Ya Tapi kalau Dibiarkan seperti ini Saya yakin 4 bulan ke depan habis Oke Dibiarkan seperti ini tuh Saya mau ditekankan lagi Seperti apa hari ini? Peternak itu dibiarkan rugi Dibiarkan rugi Jadi modalnya tinggi Modalnya tinggi Tiba-tiba harga Ya Modalnya tinggi Terus kualitas Sapronak kita juga Kurang bagus Nah harganya Harga jualnya Turun Rendah Ada gak teman-teman Anda ya Atau peternak ayam Peternak rakyat ya Di bidang uang gas ini yang Akhirnya harus menyerah pada perusahaan Mereka punya kandang Mereka punya izin Tapi ya Ada Disebut apa jadi Kayak mitra? Ya kandang itu Yang bisa mereka Bisa juga dijadikan Apa ya Jaminan Boroh lah istilahnya Karena gak bisa bayar Jadi Borohin tuh kandangnya Ada yang akhirnya Ngikut kemitraan Kmitraan Iya Kalau ikut kemitraan Berarti jadi mitranya sih perusahaan Iya Apa yang terjadi Kalau ikut kemitraan Jadi untung Enggak ada jaminan untung Kenapa? Karena Kemitraan yang terjadi ini Mitranya tidak sejajar Bisa dijelasin gak? Kementerian sejajar itu maksudnya Harga sapronaknya itu Sama mereka sudah dinaikkan Harganya Terus harga jualnya Sudah ditentukan Jadi sebetulnya Teman-teman itu hanya dipakai kandangnya Untuk membesarkan si ayam Iya kurang lebih Jadi upah 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 kerja untuk membesarkan Ini kayak plasma ya? Iya Jadi kandangnya dipakai untuk Naruh ayamnya? Iya Nanti jualnya ke perusahaan lagi? Diambil lagi sama perusahaan Bukan dijual Diambil lagi Dan dikasih ganti uang berapa Ya jadi kayak upah Upah ngurusin ayam aja Cuma kayak gitu? Iya Sudah berapa lama kayak begini Peristiwanya? Situasi Kalau yang saya tahu Itu sudah cukup lama ya Yang saya tahu aja Yang saya tahu nih Itu sudah 5 tahun 5 tahun? Iya Apakah itu cukup? Itu yang saya tahu Tapi lebih Lebih Cukup buat pertahan Buat para peternak? Tidak sebenarnya Karena pada kabur juga? Kebanyakan mereka itu Tidak berdaya Yang akhirnya kandangnya itu Diserahkan ke perusahaan Oh malah kandang-kandangnya Diserahin kan? Iya Karena pada saat hutang kan Tidak bisa bayar Itu tadi jadi Jadi karena harganya Tidak kompetitif Tidak bisa dapat untung lebih Jaminannya ada diambil oleh perusahaan Sebenarnya bukan harganya Tidak kompetitif pak Jadi Mereka itu baru bisa ada untung Kalau Performance produksinya itu tercapai Kalau tidak tercapai Rugi Rugi kandang diambil Ya Bukan yang kandang diambil Lama-lama kalau kita rugi Kita gak bisa ganti Apa yang diterusin? Ya kalau kita Mau lepas ya Kita kan harus ada uang Untuk mengganti kerugian itu Kalau gak ada Apa yang kandang? Jadi Mungkin tak kandangnya itu Dianggap-dianggap sewa Ini situasinya begini Ditaau gak sih Kalau dindas-dindas Oh tau Tau KPU pun juga tau Apa yang mereka lakukan? Tidak ada sampai saat ini Tidak Belum tampak Jadi cuma gak habisin duit negara aja Bolak survei Iya Gak ada produk perlindungan Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Jadi masih pantas gak nih Amran jadi menteri pertanian Ya kalau saya bilang gagal Gagal nih Gagal Jadi suruh belajar pertanian lagi aja ya Gagal lah Gagal 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 Larti presiden kedepan Siapapun yang terpilih Jangan dia lagi menterinya lah ya Kayaknya gak layak Jadi menteri Oke Makasih ya Ya siap Gagal 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 Terima kasih.